Awalnya ada babak kedua sebetulnya Itu udah gue jelasin di pages maafafor Jadi ini adalah babak kedua soal meletek-meletek Babak kedua Babak pertama itu awal munculnya meletek-meletek dan akhirnya heboh BANG BANG TOO Kita kembali lagi di BANG BANG TOO Tapi pembahasannya kali ini Apa itu? Agak serius Gue agak serius? Boleh lah Muka gue kurang serius apa ya? Oke Mang, lagi ada 2 topik yang lagi rame di dunia fake Lagi di komunitas, di Instagram Bahkan di Instagram juga sebenernya rame tuh Mang Iya, langsung di Instagram gue juga Instagram juga lebih rame jadinya Nah Masalah meletek-meletek Mang Gimana? Gimana? Ada apa nih? Ya, meletek-meletek itu Awalnya ada... Ini ada babak kedua sebetulnya Oke, babak kedua Itu udah gue jelasin di pages maafafor Jadi ini adalah babak kedua soal meletek-meletek Babak... Babak... Babak kedua Babak pertama itu awal munculnya meletek-meletek dan akhirnya heboh Oke Babak kedua muncul lagi meletek-meletek Tapi itu akhirnya disalahgunakan atau ada deviasi penyimpangan Oke Penyimpangannya adalah Apa? Para pre-build Bahkan ada beberapa favorita yang mengklaim bahwa koil dia meletek Meletek Ya... Tapi memang wajar Salah Karena harusnya Setiap koil itu meletek-meletek Ya maksudnya itu kan bukan hasil yang diunggulin Ya udah kan Koil bisa aja semuanya kan? Iya Tapi dia mengklaim Oh koil gue meletek-meletek dan enak Oke Dan enak ya Meletek jadi enak Oh gitu kan? Nah itu yang jadi salah Hmm Nah Intunya sih sebetulnya gak begitu masalah Oke Nah Hanya ingin dimeluruskan bahwa meletek-meletek itu pasti terjadi di setiap koil apapun Setiap koil apapun Kenapa bisa terjadi? Itu sebetulnya adalah kapas bukan koilnya Oh? Karena kapasnya sedikit remgang Hmm Sehingga liquid yang tertampung di antara selat-selat koil dan kapas Badan koil dan nampas Itu pada saat dipiring Itu akan Tahu kan kalau misalnya dipanaskan tiba-tiba gitu kan Karena firework itu dikembangkan ya Nah itu yang disebut dengan meletek-meletek akhirnya bunyi Kalo ingin bunyi terus Iya Sedikit ada gak kerengang Ujung Biasanya kita akalin itu Di ujung setiap koil itu di tekan ke bawah sedikit Itu pasti meletek Pasti Pasti Jadi Gak Agak salah Kalo ada yang Oh ini koil gua meletek Enggak gitu Gitu ya Semua koil meletek Gak ada yang Oh si pre-built A gak bisa meletek Si pre-built B Bisa Bisa Gak bisa meletek Dan gua hanya bisa meletek Cuman gua bisa meletek itu Itu salah ya Itu salah Oke Nah Kemudian Itunya masih belum Masih belum menjadi isu Oke Hanya memang beberapa kali di Disuarakan Disosialisasikan bahwa Meletek itu Bukan karena koil Tapi karena Kapas Kapas Oke Lalu kemudian Rekan gue Badas dokter Itu melihat Potensi Meletek Meletek itu apa Speedback Oh iya pasti Karena kalo meletek kalo kita isep agak ada muncet muncet ya Speedback namanya Nah Karena peran dia juga sebagai educator di dunia peping Wajar kalo dia memberikan suatu Ulasan mengenai Speedback Oke Nah Speedback itu Memang dikaitkan Dengan potensi Meletek-meletek itu tadi Oke Nah itu ditanggapi salah Oh Ditanggapi Oleh Para Builder malah Hmm Builder yang baru-baru Sedangkan builder yang lama-lama Kayak Fabulous Paperstack Coupon Yang sudah senor-senor Justru Justru diem Justru mendukung Apa yang disampaikan oleh Tutor badas dokter Oke Nah Ini entah kenapa Maksudnya jadi rame Yang rame nya yang ditembak adalah Masalah speedback nya Sebetulnya judul awalnya adalah Ngotek-ngotek Berpotensi loh Dengan speedback Speedback tuh ada imbasnya loh Oke Gitu kan Apa imbasnya Kalo sering speedback Itu ke mulut akan jadi masalah Oke Apa itu? Bisa kesehatan Bisa syariawan Bisa gigi kropos Oke Gikropos Bisa tang Oke Lalu bisa Ya macam-macam Seperti itu Oke Ya karena memang Speedback ini kan Agak tinggi ya Apa namanya Derajat ya Suhunya kan Iya Panas-panas ya kan Misal banget Kemudian memang Beberapa orang akan menikmati Manis Karena speedback itu Iya Dan itu dinikmati Nah itu sebetulnya salah Oke Jadi kita nikmati Manis itu bukan dengan Mencicipi speedback Oh iya lah Terus Makanya Itu yang akhirnya Mis komunikasi Mis apa ya Mis understanding Mis understanding Menanggapi statement-statement itu Oke Pada statementnya itu Meletek itu Setiap coil pasti meletek Meletek itu wajar Wajar Kemudian Dibiaskan Dibiaskan oleh Beberapa orang Untuk dimnik pemasaran Oh coil gue meletek Oke Kesannya Coil yang lain itu Atau mungkin Coil di desain tertentu Bisa meletek Itu salah Oh iya Jadi seakan-akan Desain dia itu Dia bisa ngedesain khusus Untuk meletek Nah itu yang salah Karena semua coil Pasti bisa meletek Karena sebabnya apa Karena Masalah Waking Iya iya Kosa renggang aja Juga harus meletek ya Iya Biasanya Kalau orang yang sudah paham Dengan coil renggang Dia tidak akan langsung Draw Tapi dia akan Pencet dulu Baru dia Untuk Bahkan ada yang ditilp dulu ya Malah bisa ditilp dulu Seperti itu Tapi kan kalau di RTA kan Agak bo Gak boleh Iya bener Iya kan Bisa leaking Bisa leaking Seperti itu Ada yang Misunderstanding Melihat Speedbacknya Kemudian dikemasnya Dengan meletek-meletek Itu yang salah Sebetulnya ada tahapan Meletek Itu adalah wajar Oke Potensi meletek Itu adalah Speedback Itu yang dibahas Oke Masa speedbacknya ya sebenarnya Meletek Semuanya speedback Enggak juga Ada meletek yang enggak speedback Tergantung kita Yaitu tadi Wakingnya Dan juga mungkin wattnya juga Malah ya Betul Semakin wattnya semakin besar Di nilai yang biasa Itu potensi speedback Masih kan langsung Cucut Iya Itu Nanti itu cobalah Apa namanya Sikapi Setiap Sharing knowledge gitu ya Dengan Positif dulu Gitu ya Apa sih poinnya Apa sih rentetannya Gitu kan Seperti itu Tapi mungkin Ini juga sih Gue ngeliat Apa ya Mencoba mengkritisi pengepasannya Kalian Karena Kalau gue liat Akhirnya ada bias Dimana Kalau tadi lu bilang rentetannya Mulai dari Meletek Speedback Lalu efek buruk dari Speedback Kan gitu maksudnya Dan pada akhirnya kenapa banyak Vepers yang kerucut kan Meletek berakibat Blah Itu yang bikin akhirnya Chaos kan Iya Meletek Positif Speedback Enggak juga salah Iya betul Hanya memberitahu Meletek itu Ada potensi Betul Untuk speedback Speedback itu Ada sisi negatifnya Oke Harusnya begitu ya Yang teman-teman Vepers Lain ya Yang kurang Mencermati Itu langsung di bypass Langsung di bypass Di ambil tengahnya Karena apa Merasa dirinya Yang diserang Karena Ikut memasarkan Gimnik Coil Kotex Oh iya Jadi sekali lagi Semua koil apapun Karena Takdir dari Gusti Allah Meletek Gak ada koil Tiba-tiba koil Pas meletek Iya itu sih Pasti Tahiul Tahiul Yang sikap lah Yang smart Oh iya Bener bener Emang harus Iya iya sih Takdir itu Dari Gusti Allah Koil pasti meletek Pasti ya Iya Apakah kalau main wad-wad tinggi Nah pasti Mungkin meletek sekarang koilnya meletek Putus ya Stop Kalau teng Gitu Kacau Enggak Enggak Gok kan emang Oh gitu Oh gitu Oh gitu Oh gitu Geputus Lalu open Iya Ya dulu lah Jadi poinnya itu sebetulnya Jadi tidak ada yang berniat negatif Totally hanya sebatas sharing edukasi Betul Dan Cobalah setiap sharing edukasi tuh Dilihat sisi positifnya dulu Dikedepankan Jangan bila mana berbenturan dengan satu kepentingan Jangan dilihat dari sudut negatifnya Betul masalah kepentingan Iya Sekarang yang gue lihat itu Vepers ini agak sensitif Masalah kayak merasa diserang dan menyerang Iya Padahal kan sifatnya mengedukasi Dan mungkin khawatirnya Teman-teman nih yang Belum banyak tau Atau Vepers-Vepers belum mula Itu langsung miss edukasi Tahunya langsung yang Karena Ya mungkin Kita gak bisa nyikuti itu salah Tapi tahunya langsung yang Jadinya seperti apa gitu Khawatir kita Itu Ternyata baik kok Gitu Jadi poinnya itu tidak ada yang dirugikan Harusnya Tidak Jadi statement itu Atau sharing edukasi itu Tidak ada maksud untuk Menyerang Menyerang Atau apa Hanya sharing edukasi Tapi tolong Teman-teman Vepers Juga yang lain Itu melihat Kedepankan dulu Sisi positifnya melihat Iya betul Berarti kan ada yang peduli bang ya Ada yang peduli Alhamdulillah juga ada yang mendukung Ada yang peduli gitu ya Iya kalau bisa teman-teman dibiarkan aja Yaudah Dengan kepercayaan Dengan kepercayaan Masalah Ngebul Bahaya juga Iya Sekarang ini katanya Di Indonesia itu ada Satu juta setengah Satu juta setengah Peppers Katanya ya kok Masalah Nah itu Pemahamannya Itu tidak merata Terutama Paporista Nah Paporista juga kan Pemahamannya gak merata Betul Kalau Gue sering keliling gitu ya Bikin sesi Datang kesini Paham-bahamnya beda Oke Nah ini yang Sebetulnya Saya dan teman-teman di komunitas Itu punya tekad untuk Tetap mempush Sharing-sharing Seputar Fate Terutama Untuk yang mendalami Coiling Dan lain sebagainya Oh iya bener-bener Memang Harus ada sih Karena kita khawatir baru bisa coiling sedikit Langsung merasa jago Paporista Ya itu juga Karena Gak ada ilmu Yang di atas Apa katanya di langit Di atas langit ada langit lagi kan Masih ada hormat Paris Di atas lagi masih ada hormat Paris Oh hormat Paris Iya tertinggi memang Tertinggi Itu aja Dari gue Oke Terima kasih banyak mal Mau ngulas Ya Tentang isu Maltec Maltec Dan Fab entusiast lainnya Tujuannya gak ada Kayak Menyerang Apalagi personal Ya jauh lah Ya ngapain gitu loh Di Fab kita kan sama-sama ngebangun Kita kan komunitas yang Dulu kita sama-sama mungkin ngerasa Di Sampingan Sempet lah kita ngerasa kayak gitu Gitu kan Dan sekarang udah Udah bareng Udah enak Kita bersatu Masih bersatu Betul Gitu aja lah Terima kasih banyak Terima kasih Udah hadir Sama-sama Thank you banyak Silahkan Disebaratkan ke temen-temennya Mungkin ke grup-grup komunitasnya Jadi dokasih lah buat temen-temen Biar gak ada misi dokasih Iya Kalau mau tanya-tanya tentang coiling Bisa langsung di DM juga Iya IG-nya Mangfaporn Ada disini Ting Nah normal Tugas editor pokoknya Disitu ada Silahkan dicek aja Dan temen-temen juga bisa ngeliat Coilingan apa yang enak buat RDA Buat RTA Kemudian temen-temen Karena Mangfaporn Maksudnya Luar biasa Jadi memang khusus ke Clever Thank you Pak Tul Sama-sama Mas Oke Kita tutup Kita pamit dulu Pamit dulu Salam Bang Bang Tul Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax